hai 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 lupa rapi mau ke mana itu lho Pak D mau ke desa ngor yang katanya ada tempat yang jatuh mendidikan objek wisata Oh yang itu ya udah Pak dihanterin enggak Saat ini saya diantar padi saya menuju suatu tempat di desa ngor yang katanya tempat ini cocok untuk dijadikan objek wisata perjalanan menuju tempat ini melewati sungai yang sering disebut Sungai melewati telur oleh masyarakat setempat sebelum sampai pada tempat tujuan kita juga akan melewati di jalan persawahan penduduk desa ngor setelah sampai ke tempat yang dituju kita akan melewati di sebuah jembatan yang disebut jembatan kalibruk objek yang pertama kali saya lihat dari tempat ini adalah aliran air sawah yang mengalir langsung menuju sungai aliran sawah ini sekilas hampir menyerupai air terjun kecil jembatan kalibruk ini adalah jembatan peninggalan Belanda pada tahun 1948 setelah ini Pak D akan mengajak kamu untuk melihat sungai yang ada di sana oke Pak D kultur jalanan yang tidak rata membuat perjalanan ini sangat menentang saya terus berpegang kuat-kuat sepanjang perjalanan menuju sungai saran saya untuk kalian yang lebih adventure terutama motor cross dan untuk kalian yang menyukai tantangan boleh mencoba untuk mengunjungi tempat ini selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menurut saya tempat ini jika dikelola dengan baik saya yakin dapat menjadi objek wisata yang sangat menarik bagi para wisatawan Kita sebagai warga Madiun akan membiarkannya seperti ini atau mungkin nanti akan dikelola oleh pihak swasta Sekian hibutan dari saya, terima kasih Halo semua, hari ini kita akan mengunjungi salah satu desa di Kecamatan Pilanganceng Yaitu Desa Jatingengor Di Desa Jatingengor ini terdapat salah satu wisata yang belum diketahui oleh masyarakat luas Nah, seperti ini apa wisatanya? Yuk ikuti saya Teratas adalah sebuah sungai yang terletak di tengah-tengah persawahan Desa Jatingengor Kecamatan Pilanganceng Kabupaten Madiun Masyarakat setempat menyebut tempat ini dengan nama Kalibruk atau Kalialas Tetapi, masyarakat luar desa Jati lebih mengenal tempat ini sebagai Sungai Tretes Setelah sampai di tempat tujuan Kita akan langsung disugui pemandangan Kalibruk atau Sungai Bangunan Yang dibangun di atas Sungai Alas Para wisatawan diharapkan menuju tempat ini Menggunakan motor cross agar dapat menikmati suasana jalanan yang sedikit becek Di tempat wisata ini Oke, karena akses menuju ke sungai mengharuskan kita untuk jalan kaki Jadi, yuk ikuti saya jalan kaki Terima kasih telah menonton! Yang menarik dari wisata ini adalah sebuah batu yang membentuk sebuah goa kecil di pinggir sungai Tretes Di sini, kalian dapat menikmati segarnya air sungai Alas dan berbagai spot foto yang menarik Hal yang paling utama dilakukan saat kita berwisata adalah yaitu bersua foto Di sini, airnya jernih dan tentu saja sangat segar Di sini juga terdapat perkebunan kacang tanah Yang dikelola oleh masyarakat Tempat ini jika dikelola dengan baik Saya yakin dapat menjadi tempat wisata yang tentunya sangat diminati oleh para wisatawan Ini adalah aset Kita sebagai warga Madiun Akan membiarkannya seperti ini Atau nanti akan dikelola oleh pihak swasta Sekian liputan dari saya Terima kasih